Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Asan Uyelmi Di video ini kita akan membahas Cara membuat game atau permainan tebak gambar Menggunakan powerpoint Nah permainan ini bisa kita gunakan Ketika kita mengajar secara offline Maupun mengajar secara online Atau tetap buka secara virtual Baik Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Mendownload terlebih dahulu gambar yang akan kita gunakan Pada permainan ini Nah disini saya sudah mendownload beberapa gambar Lalu kita download juga itu Icon next yang akan kita gunakan dalam permainan ini Oke jika sudah Kita buka powerpoint Pertama-tama ini kita kosongkan slide-nya Atau kita block kotak ini Lalu kita delete Setelah itu kita klik design Lalu kita klik background style Lalu kita klik format background Nah ini sudah berada di fill Kita pilih picture or texture fill Lalu bagi teman-teman yang ingin Menggunakan background Atau gambar Yang sudah disiapkan itu Silahkan klik insert from file Nah lalu silahkan pilih gambar Atau background yang akan digunakan Saya tidak akan Mengganti Background yang ada ya Langsung saja Kita Mulai untuk membuat Permainan atau gini Lanjutnya kita klik insert Lalu kita klik save Kita klik kotak kecil disini Track table-nya Kita klik Lalu kita buat kotak kecil Oke Selanjutnya kita klik warp up Dan pilih tulisan yang akan digunakan Jadi saya akan menggunakan Huruf item ini Klik Kita tulis angka 1 Atau kita klik angka 1 Oke jika sudah Kita klik kotak 1 ini Kita Masukkan Atau kita pindahkan ke dalam kotak Yang tadi telah kita buat Oke Jika sudah Ini kita block Lalu kita klik Format Kita klik group Kita klik lagi group Lalu kita tekan Control dan tahan Lalu tekan D Ini untuk memperbanyak Terima kasih 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 Kita rapikan saja Oke selanjutnya ini kita ganti menjadi skor 30 Di bawahnya itu kita ganti menjadi skor 20 Di bawahnya itu kita ganti menjadi skor 10 Nah selanjutnya kita klik insert lagi Kita klik shapes lagi Kita klik rectangle Otak ini tadi Lalu kita buat lagi satu kosak besar Ini yang akan kita gunakan untuk membuat informasi dari petunjuk-petunjuk yang ada nanti Jika sudah saya akan merubah warnanya Lalu shape fill, format, shape fill Disini saya akan menggunakan warna biru muda ya Selanjutnya kita ke insert lagi Klik word art Lalu klik Kuruf yang akan digunakan Nah karena di gambar ini saya akan menggunakan gambar Barack Obama nantinya Jadi saya akan membuat informasi untuk petunjuknya terkait dengan Barack Obama Disini nomor 1 saya akan membuat informasi untuk petunjuk pertama nanti adalah Pernah bertempat tinggal di menteng Jakarta Sudah kita blok dan kita sesuaikan ukuran hurufnya Oke lalu kita klik kotaknya Ini kita pindahkan ke kotak judul muda yang tadi telah kita siapkan Oke ini tidak muat Ini bisa kita enter ya Kita enter lalu kita sesuaikan Kita rapikan Nah jika tulisannya ini tidak terlihat terlalu jelas Bisa kita klik kotak ini Kita klik kotak tulisannya Lalu kita klik format Kita klik text outline ini Lalu kita klik no outline Nah ini untuk membuat tulisannya lebih terlihat Selanjutnya tinggal kita gandakan atau kita copy paste kotak informasi ini Tiga kotak ya Atau tiga informasi Oke ctrl c ctrl v sebanyak tiga Kita akan membuat tiga kotak Ini bisa dirapikan Agar lebih menarik Informasi nomor dua Saya akan menulis menyukai Makanan Indonesia Sate dan bakso Lalu untuk informasi di petunjuk tiga nya nanti Saya akan ganti menjadi Pernah menjadi presiden Amerika Serikat ya Oke jika sudah Langkah selanjutnya itu kita klik lagi insert Kita klik save Lalu kita klik Kotak kecil yang berada disini Ini ya Ini ada kotak rounded rectangle ini Kita klik Lalu kita membuat kotak untuk ditulis jawaban Oke jika sudah Kita klik kanan Oke kita klik kanan ya Kita klik edit text Lalu kita tulis disini jawaban Nah untuk ukuran dan hurufnya itu silahkan disesuaikan saja Oke jika sudah ini kita copy paste kotaknya Ctrl C, Ctrl V Lalu kita tulis jawabannya disini Jawabannya adalah Barack Obama Lanjutnya kita copy paste lagi otak jawaban ini Kita Ctrl C dan Ctrl V Kita pindahkan ke bawah Kita perbanyak Lalu kita ganti tulisannya Petunjuk 1 Selanjutnya kita ganti atau kita perbanyak lagi ini Ctrl C, copy paste ya Kita ganti menjadi petunjuk 2 Lalu Kita ctrl C, copy paste lagi Itu kita tulis petunjuk 3 Nah ini untuk Ukuran kotaknya bisa disesuaikan saja Kita pikan saja ya Oke jika sudah selanjutnya kita Klik insert Kita klik insert Kita masukkan dulu icon next tadi Yang sudah kita siapkan Oke kita masukkan Kita klik next icon Kita klik insert Lalu kita buat ukurannya Kita ubah Kita letakkan disini ya Nah ini nanti fungsinya adalah ketika kita mengklik Gambar icon ini akan berpindah ke slide selanjutnya Jika sudah Sampai disini bagi teman-teman yang ingin membuat slide lebih dari satu Atau membuat permainan tebak gambarnya lebih dari satu Maka saya sarankan disini Teman-teman gandakan dulu atau perbanyak dulu slide-nya Jadi nanti teman-teman tinggal mengganti gambar dan informasi mengenai tebak gambar itu Lalu mengganti jawabannya Nah teman-teman untuk slide selanjutnya itu tidak perlu membuat kotak-kotak lagi Nah tinggal kita klik kanan di slide ini Kita klik duplicate slide Sehingga Slide-nya itu Menjadi lebih banyak ya Lebih dari satu Dan nanti tinggal di edit saja oleh teman-teman Oke kita ke slide pertama Langkah selanjutnya adalah itu kita masukkan gambarnya Kita klik insert Kita klik shapes Kita klik rectangle disini Lalu kita buat kotak Terlebih dahulu untuk menutupi angka-angka ini Oke Nah selanjutnya kita klik format Lalu kita klik shapes build disini Kita klik picture Lalu kita pilih gambar yang akan kita gunakan Disini saya akan menggunakan gambar Barack Obama Klik gambarnya lalu insert Oke jika sudah seperti ini Maka kita klik send backward Klik send to back Nah gambar tadi sudah berada di belakang dari kotak yang ada nomor ini Selanjutnya kita akan membuat animasi Nah untuk membuat animasi Kita klik dulu Skor atau nilai yang ada disini Lalu kita klik animation Disini saya akan menggunakan animasinya yaitu float in Kita klik Selanjutnya Klik animation pane Akan muncul tampilan seperti yang di sebelah karen ini Lalu klik tanda panah Klik timingnya Disini ya Disini untuk startnya itu kita ubah Klik tanda panahnya ini menjadi after previous Lalu triggersnya Ini kita klik start effect on click off ini Lalu kita pilih Petunjuk 1 Petunjuk 1 ini berada disini ya Ini petunjuk 2 ini petunjuk 3 Karena untuk skor 30 tadi itu adalah ketika kita mengklik petunjuk 1 maka skor 30 akan muncul Kita klik lalu oke Nah jika sudah kita pastikan disini tanda panahnya Kita klik dulu Kita pastikan sudah berada di start after previous Nah jika sudah baru kita ke animasi selanjutnya Jika kita mengklik petunjuk 1 nanti maka skor 30 itu akan muncul sesuai dengan animasi yang tadi telah kita buat Lalu informasi mengenai petunjuk 1 Ini nomor 1 ya Ini juga akan muncul berbarengan atau bersamaan dengan skor 30 Oke kita buat animasinya Kita klik informasi dari petunjuk 1 ini Kita klik float in Lalu kita klik sebelah kanan disini ya Tanda panah ini Oke kita pastikan kita klik timingnya Startnya ini kita ubah menjadi after previous Yang ini biarkan saja kita klik triggers Kita klik start efeknya Ini kita klik tanda panahnya Lalu kita klik petunjuk 1 Karena informasi dari petunjuk 1 yang tadi ya Kita klik lalu kita klik ok Oke hasilnya seperti itu Kita pastikan disini Tanda panah kita klik sudah berada di start after previous Jika belum kita klik start after previous Oke jika sudah di klik maka dia akan sebelah kanan ya Berada di sebelah kanan untuk kotak kecil ini yang selanjutnya Oke selanjutnya kita membuat animasi untuk skor 20 dan informasi Petunjuk 2 Lalu skor 10 dan informasi untuk petunjuk 3 juga Nah ini saya akan membuat biar menghemat waktu Kita tekan dan tahan kontrol Kita klik kotak skornya atau kotak nilai 20 nya Lalu kita klik kotak kuningnya ya Setelah itu kita klik Ini masih ditahan kontrolnya Informasi mengenai petunjuk 2 Lalu kita klik plot in Ya kontrolnya silahkan dilepas Lalu kita klik yang sebelah kanan sini Kita klik tanda panahnya Kita pastikan kita mengklik timing Lalu startnya ini kita klik after previous Diggers nya ini kita bawa Start to back ya kita pilih Lalu kita klik tanda panahnya Ini kita pilih yang petunjuk 2 Lalu kita ok Jadi skor 20 dan petunjuk 2 itu akan muncul Jika kita nanti mengklik petunjuk 2 Ini kita pastikan sudah berada di start after previous Oke Selanjutnya yang skor atau petunjuk 3 Skor 10 dan informasi dari petunjuk 3 Kita klik kontrol tahan Kita klik skor 10 nya Lalu klik juga kotak Dari informasi petunjuk 3 Setelah itu lepas kontrolnya Kita klik plot in Oke Lalu kita ke sebelah kanan sini Kita klik tanda panahnya Kita klik timing Startnya ini kita ubah After previous Yang ini biarkan saja Triggers nya itu kita klik start effect Lalu kita klik tanda panahnya Kita pilih yang petunjuk 3 Kita klik Lalu kita klik copy Kita pastikan disini sudah berada di start after 5 years Jika sudah Kita akan membuat animasi Agar kotak angka ini itu terbuka satu per satu ya Jadi ketika kita mengklik petunjuk 1 Skor 30 muncul Informasi mengenai petunjuk 1 muncul Dan kotak angka ini akan terbuka satu Begitu juga dengan petunjuk 2 dan petunjuk 3 Nah jika teman-teman ingin melihat kotak mana yang akan dibuka terlebih dahulu Untuk petunjuk 1 atau petunjuk 2 atau petunjuk 3 Maka silakan arahkan setelah mengklik kotak angka ini Silakan arahkan saja ke float in ya Arahkan jangan di klik ya Arahkan ke float in maka animasinya itu akan terlihat Berarti nomor 8 atau kotak nomor 8 ini bagian dasi nya yang akan terlihat Lalu untuk nomor 2 ini kita lihat Berarti bagian sedikit kepalanya Lalu nomor 5 ini kita lihat Oke Bagian wajahnya Nah berarti saya akan mengurutkan Untuk petunjuk 1 itu adalah kotak nomor 8 Petunjuk 2 itu kotak nomor 2 Petunjuk 3 itu adalah kotak nomor 5 Kita buat animasinya Kita klik di kotak nomor 8 Lalu kita klik add animation disini Selanjutnya kita klik more effect Sorry maaf More exit effect Lalu kita klik float up disini Lalu kita klik ok Jika sudah kita pastikan dulu disini Sebelah kanan tanda panah kita klik Kita klik timing Start nya ini kita ganti after preview Regress nya ini kita Start effect on click off ini ya Kita pilih yang Petunjuk 1 Karena nomor 8 itu akan Terlihat gambarnya Jika kita Atau terbuka gambarnya Jika kita mengklik petunjuk 1 Oke klik petunjuk 1 Lalu ok Selanjutnya pastikan disini lagi Ini setelah digantiin Jadi start after preview Oke jika sudah Otak nomor 2 Selanjutnya saya akan membuka Jika kita mengklik petunjuk 2 ya Kita klik add animation Kita klik more exit effect Kita klik float up disini Lalu kita klik ok Kita klik sebelah kanan disini Tanda panah Kita pilih saja langsung ya Ke start after preview Ini ya Lalu kita klik timing Berarti Kita klik lagi tanda panah tadi Kita klik timing Nah ini start nya ini sudah Bertanti menjadi after preview Kita klik triggers Kita klik start effect nya Ini kita klik tanda panah nya Lalu kita klik petunjuk 2 Karena Kotak nomor 2 nanti akan Terbuka itu ketika kita mengklik petunjuk 2 Petunjuk 2 ya Petunjuk 1, petunjuk 2, petunjuk 3 Oke kita klik petunjuk 2 Kita klik ok Nah ini kembali kita pastikan Ini Sering berubah Otomatis ya Ini start on click nya Ini kita ganti lagi menjadi Start after preview Nah jika sudah berada di pojok kanan Kotak kecil ini Selanjutnya kita akan membuka Kotak nomor 5 Kita klik kotak nomor 5 Lalu kita klik add animation Kita klik more exit effect Kita klik Float up disini Kita klik ok Ya sudah ini kita klik tanda panah Berada di pojok kanan sini ya Kita klik timing Kita klik start nya ini after preview Kita klik triggers Effect Lalu tanda panah disini kita klik Kita pilih yang petunjuk 3 Lalu kita klik ok Ok terbuka Selanjutnya kita pastikan Saya pindah dulu Selanjutnya ini kita pastikan Kita klik kanan Maaf kita klik Tanda panah yang berada di sebelah kanan sini maksudnya Kita klik timing Kita ganti start nya ini after preview Kalau kita Kalau kita Sudah tadi ya Kita klik ok Ini sudah Sudah tadi Sudah Petunjuk 3 Kita klik ok Nah ini sudah berada di pojok kanan Selanjutnya Kita akan membuat animasi Untuk jawaban Barak Obama disini Oke kita klik Barak Obama Nah ini animasinya akan sama dengan Skor dan informasi Dari petunjuk tadi ya Kita klik plot in Jika sudah Kita klik Sebelah kanan sini Tanda panah Kita klik timing Kita klik start nya ini After preview Kita pilih Lalu kita klik triggers Kita klik start event on click off Lalu tanda panahnya kita klik Kita klik Petunjuk Oh sorry maaf Ini kita klik jawaban Karena Barak Obama itu adalah jawabannya Klik berarti jawaban Lalu kita klik ok Nah nanti ketika kita mengklik jawaban Maka Barak Obama itu akan menulis Nah ini kita pastikan sebelah kanan Kita klik dulu Kita pastikan sudah berada di start after preview Kita klik lagi Berarti sudah Jika sudah Selanjutnya untuk Icon next ini Kita klik Lalu kita klik insert Kita klik River link disini Lalu kita klik Paste in this document Kita klik next slide Jadi nanti ketika kita mengklik icon ini Maka akan berganti ke slide berikutnya Atau ke next slide ya Oke Kita klik ok Nah jika sudah kita lihat hasilnya Kita klik petunjuk 1 Kita klik petunjuk 2 Kita klik petunjuk 3 Kita klik jawaban Kita klik tanda panah icon ini Oke karena ini slide berikutnya belum kita edit Nah ini tadi untuk jawaban ketika kita mengklik jawaban Itu yang muncul berarti Barack Obama saja ya Tetapi gambarnya belum terbuka penuh Nah ini kita akan rubah Jika kita mengklik jawaban Barack Obama itu tulisannya akan muncul Dan kotaknya ini akan terbuka penuh Berarti Yang belum terbuka ini adalah kotak nomor 1 3, 4, 6, 7, dan 9 Kita akan buat animasi Oke kita buat animasi untuk kotak yang belum terbuka tadi Ini tekan dan tahan control Kita klik kotak 1 Kita klik kotak 3 Kita klik kotak 4 Kita klik kotak 6 Kotak 7 dan kotak 9 Nah animasinya itu kita akan buat Kita klik animasi Animation ya Lalu kita klik add animation Kita klik more exit effect Lalu kita klik slot up Kita klik ok Selanjutnya di sebelah kanan sini Kita klik tanda panahnya Ini kita klik timing Startnya ini kita ganti after previews Ini biarkan saja triggersnya ini kita klik Kita klik start effect on click off Kita klik tanda panahnya Ini adalah jawaban Jadi nanti ketika kita mengklik jawaban Maka gambar itu akan terlihat penuh Kita klik jawaban Lalu kita klik ok Oke jika sudah kita lihat hasilnya Kita klik petunjuk 1 Kita klik petunjuk 2 Kita klik petunjuk 3 Kita klik jawaban Dan kita klik icon next Oke Oke ini tadi kurang huruf Y ya Nah mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih